Intro Halo selamat datang kembali di Jerians, di Koi 89 Selamat hari libur dari Bandar Lampung Dan ini adalah konten terakhir Tentang atau perihal Perihal bahasa gue Pembelian ikan koi gue yang baru Jadi kemarin kan gue baru beli ikan koi Kohaku, lokal dari Sanceri Koi, Jawa Barat Gue karantina, dari ketika dateng Cara gue karantina, keadaan dan kualitas ikannya Udah gue share ke temen-temen Sampai terakhir yang sebelumnya adalah konten Dua hari sebelum persiapan masukin ikan koi gue baru Yang dari karantina ke kolam utama ini Apa aja yang gue persiapkan udah gue buatin juga Nah konten yang kali ini beda Ini finalnya Yaitu saatnya kita merilis ikan koi baru ini Di kolam ini Wah seru banget nih Jadi temen-temen sudah tuntas sudah 7 hari gue karantina ikan gue So far so good Ikannya sehat Airnya tidak bau, tidak keruh Melincah ikannya Akan siap masuk kolam ini Kolam utama ini pun sudah gue persiapkan Yaitu sudah gue Backwash media chamber filternya Udah gue treatment pake obat luka stop Maupun Obat kutu Yaitu kutublas Jadi insya Allah air ini gak ada telur kutu Lalu bakteri jahat ya Minimal sudah berkurang jauh Parameter air cukup baik lah Menurut Ramalan gue Luka stop Jangan lupa ini obat yang gua pakai, teman-teman nah ada kelemahannya, sekali lagi gua ulang-ulang teman-teman nanti bakal protes juga pasti nekat juga lu yan ya, masukin ikan koi baru ukurannya cuma 24 cm yang satu lagi 21 cm lah ke kolam yang dalamnya 2 meter ini dengan ikan-ikan koi yang besarnya 60-70 cm ke atas ini yang katanya penghobi koi, sebenarnya itu gak bagus dan gua percaya itu memang tidak bagus kenapa? karena ikan koi itu harusnya dibesarkan dengan ukuran yang hampir sama dengannya kalau size ikan koi 24, harusnya dengan yang 30 cm lah kalau yang dicampur besar seperti ini satu, dia suka digangguin, diisengin dia gampang stress yang kecil yang kedua, kalau pun gak digangguin nih aman misalnya yan, oke makannya rebutan yang kecil kalah rebutan sama ikan koi yang gede gitu sayangnya hari ini gua gak bisa praktekin ketika gua lepaskin gua langsung kasih makan kebiasaan gua soalnya setelah ini kan gua puasain nih kolam utama setelah gua masukin ikan baru ini gua puasain dulu satu hari ini besok baru gua kasih makan perdana nah, jadi besok akan ada kontennya tuh gimana tuh ikan koi barunya yang kecil-kecil itu menang gak makannya dari yang besar-besar ini rebutan pasti kan soal pelet alhamdulillah sih pelet gua size-nya medium jadi gua berkeyakinan ikan koi gua yang baru yang ukuran yang kecil itu masih bisa makan dan menerima dan mengunyah pelet atau pakan ikan koi yang gua sediakan ini masih gua pake dari Hero buatan lokal gua campur juga ada yang dari Whale Grow jadi gua pake lokal semua Hero dan Whale Grow itu temen-temen nah gimana persiapannya apakah perlu gua kasih atau rendem dengan bubuk PK lagi enggak karena itu udah gua karantina selama tujuh hari dengan rincian sebagai berikut pertama hari pertama gua kasih garam ikan doang hari kedua gua water changing kurangin 20-30% gua kasih garam ikan lagi hari ketiga gua water changing lagi 20-30% gua kasih garam ikan lagi hari keempat gua gak kasih apa-apa hari kelima gua gak kasih apa-apa jadi maksud gua air aja ya gak dikasih obat-obatan apapun tapi tiap hari tetep ganti air 20% hari keenam nah biasanya gua gak kasih apa-apa tapi kemarin gua kasih luka stop sedikit tujuannya ya jaga-jaga aja kalau ada masih sisa bakteri apa sisa jamur berlain-lain di badannya minimal sembuh lah menurut gua hari ketujuh gua gak kasih apa apa-apa nih hari ini jadi besok eh besok lagi kemarin maksud gua hari ketujuhnya gua gak kasih apa-apa juga jadi hari ini hari kedelapan gua akan rilis atau lepas ikan koe baru gua ke kolam utama ini jadi konten ini sebenernya cuman buat kenang-kenangan buat gua dokumentasi bahwa ini ikannya ketika gua lepasin dari bakarantina ke kolam utama kedua juga sebagai info ke temen-temen bahwa gimana sih gua ngerilisnya lalu dicampur dengan ikan yang besar gimana sih nanti langsung diuber-uberkah atau sebenernya aman-aman aja tapi pas makan mungkin digangguin alias kalah terus makannya ya kita bakal lihat nanti dan yang pasti adalah gua minta doa dari temen-temen doain ikan koe baru ini sehat di kolam ini panjang umurnya berkah buat dia dan pahala buat gua karena ngerawat dia dan cepat besar growing fast karena inget ketika koe berumur 1 tahun 1-12 bulan namanya Tosai disebutnya bahasa Jepangnya itu adalah saatnya ikan koe dapat tumbuh dengan cepat growing fast ya caranya ada butuh tambahan ekstra gak cuman secara alamiah dia growing fast tapi dengan pakan growth jangan pake pakan color dulu deh kalau Tosai kita uber growthnya dulu besar dulu nah pakan growth ini sebenernya kalau gua lagi ada rejeki banyak gua maunya pake import doang nih kalau lu pake import doang murni dicampur lokal yang bagus premium kayak will grow atau hero sesekali gua yakin sih hasilnya juga maksimal itu temen-temen yuk kita sekarang rilis deh ikannya ya kita lihat yuk selamat menikmati selamat menikmati kayak piling buka dia matanya nih lihat tiap bulur di belakang lihat 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton